Intro Assalamualaikum sahabat siadul asad Apa kabar sahabat semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Berita nasional Polisi militer Buruh keberadaan KOPDAM Yaitu suami Rina Korban penembakan di jalan Cemara 3 Mari kita simak video berikut POMDAM 4 di Ponogoro Memburu KOPDAM Muslimin suami Rina Wulandari Yang ditembak 4 orang tak dikenang Di jalan Cemara 3 nomor 7 RT 8 RW 3 Kelurahan Padang Sari Kecamatan Bayu Manik, Sembarang Sebagaimana pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Kaburnya KOPDAM Muslimin Disinyalir adanya keterlibatan kasus penembakan Kapendam 4 di Ponogoro Ledkol Infantri Bambang Hermanto Mengatakan Berkas perkara KOPDAM Muslimin Telah dilimpahkan ke POMDAM 4 di Ponogoro Untuk dilakukan pencarian KOPDAM Muslimin diburu Karena telah meninggalkan satuan Dugaan keterlibatan bisa saja Sudah jelas Penyampaian dari Bapak Jenderal Andika Perkasa Bukti-bukti mengarah ke sana Apakah KOPDAM Muslimin diduga mengorder eksekutor? Pihaknya belum bisa menjawab Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan KOPDAM Muslimin masih menunggu istrinya Sampai pasca operasi pengangkatan proyektil selesai Menurutnya KOPDAM Muslimin meninggalkan satuan Diketahui saat apel pagi keesokan harinya Pasca istrinya menjalani operasi pengangkatan proyektil KOPDAM Muslimin diketahui meninggalkan satuan Tanpa ada keterangan Yang jelas Besok paginya ada apel pagi Bersangkutan tidak ada Kalau tidak ada pun Harusnya ada keterangan Tetapi saat apel tidak ada keterangan Makanya tidak hadir tanpa izin hingga saat ini Imbuhnya Dikatakannya Satuan telah berupaya mencari keberadaan KOPDAM Muslimin di tempat-tempat biasa didatanginya Munculnya kecurigaan suami korban diduga terlibat Setelah dikumpulkan bukti-bukti Kalau kenapa menghilang sesuai yang dikatakan Panglima TNI Yang jelas dikatakan Panglima arahnya mengkucut ke sana Suami korban diduga terlibat Berdasarkan bukti dan saksi Yang menunturkan Berdasarkan keterangan Panglima TNI Keterlibatan suami korban hubungan adalah asmara Pemuruan KOPDAM Muslimin dilakukan oleh POMDAN 4 di Ponogoro Saat ini kesatuan dan polisi militer terus mencari KOPDAM Sekarang ini ranahnya polisi militer mencari KOPDAM karena prajurit aktif Demikian sekelas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh